selamat menikmati ini kita sudah berada kembali di TPSA Ciniru, Jalaksana kita hari ini menemukan beberapa limbah diduga dari hasil medis atau rumah sakit disini bisa dilihat ada masker, terus ada pardus vitamin, kemudian ada bekas labu darah ada sarung tangan, karet, kemudian ada beberapa bungkus obat-obatan dan jarum suntik nah dari penelusuran hari ini kita mengetahui bahwa pembuangan dari rumah sakit atau dari praktik kesehatan di Kuningan tidak dibuang di tempat yang semestinya, tapi malah dibuang di TPSA Ciniru ini nanti kita akan coba bertanya pada pihak yang bersangkutan terima kasih amun dongkap, amun dipicin sudah lama, 20 tahun lebih berarti tidak ada pelibatan pihak ketiga ya maksud pihak ketiga itu kan biasanya penanganan medis itu harus ada dari rumah sakit itu kan, nih dari rumah sakit karena mobil dari LH nya sudah disiapkan jadi tinggal buang-buang aja kesini kalau sekali datang di berapa? kalau rumah sakit kalau yang rutin sampah yang disini volume semakin tinggi itu jadi gimana penanganannya jadi kalau masalah volume itu kan diperkirakan per hari itu kan 200 300 kubikan 300 kubik sistem kubikasi karena ini kan timbangan kebetulan lagi ada masalah jadi sistem kubikasi nah setelah apa namanya sampah itu terkubung disini barangkali kan sesuai dengan memang harusnya kan kita menggunakan sistem kontrol lempil tapi ini kan memang konstruksi kontrol lempil tapi dalam pelaksanaannya memang semi-semi kontrol lempil karena ada kaitannya dengan anggaran yang kami yang terbatas gitu kan jadi kalau mengacu pada kontrol lempil barangkali sampai disini ya kami belum belum siap secara maksimal karena anggaran tersebut kan karena setiap hari kalau mengamakan kontrol lempil jadi persyaratannya satu ada setiap operasi itu ada pengurugan atau maldata ya antara ini kami ya barangkali sebulan sekali harusnya jadi semi kontrol lempil jadi antara oven dumping dan kontrol lempil gitu kan antara sanitary lempil sanitary lempil dan kontrol lempil jadi ya barangkali seperti ini seperti dilihat tapi itu sudah ada pemadatan bukan hanya ditumpuk gitu kan sambil operasi estafet estafet sampah itu kan secara tidak langsung sudah ada pemadatan gitu kan jadi pemadatan disitulah apa namanya untuk sekaligus secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk mempercepat pembusukan gitu kan karena ada ada-ada gencatan dari atas gitu kan kemudian setelah itu nanti setelah ada pemudukan kami mengadakan biasanya di sel-sel misalnya sekian meter kali sekian meter untuk pemudukan gitu kan setiap operasi itu barangkali ini memang disini sampai itu udah-udah berumur TPA ini udah 21 tahun berdiri tahun 2019 akhir 2019 2019 2019 2019 2019 2019 eh 2019 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 untuk ketersediaan alat sendiri untuk menopang sampah-sampah disini gimana Pak? ini terutama alat berat ya masalah alat berat memang disini beda dengan di tempat lokasi ya di lokasi galian galian sea atau galian pasir gitu kan karena disini bercampur aduk dengan apa namanya ada yang namanya sampah kan terutama hal-hal yang mengenai alat berat itu misalnya ya cepat berkerat terus cepat ada kerusakan-kerusakan dan sampai tahun ini kami ini apa namanya ya alat berat tuh beko satu dua tiga sama yang ini cuma cuma kan minimal minimal ada alat berat itu tiga lah loader satu doser ya alat berat beko dua gitu kan jadi bisa estapet kalau itu nya alat berat satu yang itu pinjam dari PUPR diperbantukan disini karena disini ada masalah ya ada kerusakan-kerusakan justru kalau kalau ada cuma satu itu kalau sudah ada kerusakan udah sampah sampai kesini Pak kalau luas area luas area ini kurang lebih 5,5 5,5 5,5 hektare statusnya statusnya itu ada ada dua ada milik hemda ada milik desa pemerintahan desa untuk pemerintahan desa 3,31 3,30 ya untuk yang yang sudah terpakai saat ini berapa ya hampir 90% jadi kalau sudah nah ini untuk ketika sudah mengalami overload apa saya memanfaatkan kemiringan berarti ketinggian kan itu sebetulnya yang bawah itu itu sudah habis tapi kami bikin alternatif bikin jalan ke yang ada tanjakan itu ya ya nah kami manuvernya di sana di atas jadi untuk memanfaatkan zona yang ada di bawah sebetulnya itu jualan penuh nanti saya apa namanya untuk 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 memperhemat itu untuk memanfaatkan kemiringan itu nanti permukaan bawah itu sampah nanti sama dengan ada dataran di sini terkaya ini pak eh selama covid peningkatan volume ini lebih tinggi atau lebih berkurang ya sebetulnya eh hari-hari sebelumnya sebelum ada covid ya sebelum dan sebelumnya sebelum ada covid sebelum sama sesudah iya ya saya kira sama aja konsumsi tidak 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 terlalu signifikan dalam peningkatan volume gitu sampah yang dibuang ke sini jenisnya apa aja pak sampah yang dibuang ke sini ya semah organik non-organik gitu kan cuma kalau B3 itu ya eh apa namanya itu dan dikelola oleh eh timbulannya itu sendiri yang mengeluarkan sampah itu sendiri kan kalau B3 itu sebetulnya saya tidak menerima di sini karena B3 itu kan eh sampah medis gitu kan jadi berbahaya gitu kan sama pihak ketiga atau kemana pak untuk B3 B3 ya kurang tahu ya yang jelas di dari Dinas sudah eh mengidupkan edaran kepada rumah sakit dan lain sebagainya untuk eh buka praktek klinik misalkan bahasa jangan sampai mengeluarkan bawa sampah klinik biasanya sama pihak ketiga ada 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 pengolahan yang ramalan secara fisik kayaknya tapi B3 itu jenisnya apa pak jenisnya yang senti gitu kan terus apa namanya infus infus selang apa transusi darah dan sebagainya gitu yang B3 nya kalau tisu masker dan lain sebagainya itu kan termasuk iya iya emang termasuk di karena sudah di rumah sakit ya iya kalau dipakai di kita-kita kan jadi biasa sampah biasa gitu kan masuknya sampah organik iya jadi kalau kalau B3 itu yang betul saya tidak dan saya juga suka kontrol ini ada gak gitu kan tapi alhamdulillah itu barangkali ya adalah yang sedikit-sedikit yang barangkali gitu kan yang lupa atau apa dari klinik atau dari kalau di rumah sakit saya yakin sudah dipilih di sana tapi tadi ngeliat ada sampahnya berasal dari rumah berarti yang ada itu dari rumah tangga ya barangkali seperti itulah kalau ini kan kalau dari rumah sakit kan ada mobil-mobil hisi so jadi saya pantau ini ada tapi rumah sakit kan berarti di sini tidak menerima ya untuk untuk sampah 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 B3 ini ya cuma sampah itu nya mah ya dibuang ke sini sampah-sampah itu nya yang kan udah dipilah sama di sana ya sampah B3 kan di rumah sakit juga bukan sampah B3 semua ada B3 ada organik ada anorganik yang organik dan arorganiknya ke sini kalau B3-nya dipilah di sana baru kali di olah atau gimana ini siap untuk armada angkutnya sudah sebenarnya sudah pada tahu itu kalau misalnya ada sahabat masjid yang pasti pasti armada juga sudah tahu nanti diterima ke rumah sakit yang ini bukan kalau misalnya untuk ada masjid itu mungkin dari rumah tangga ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya kalau sampai jumpa Terima kasih.